Acara ini dipersembahkan oleh Mitra TH TV Di Indonesia, kooperasi mendapat uang yang istimewa tidak ketinggalan dengan kooperasi di kota Surakarta dalam mewujudkan visi dan misi kota Surakarta di mana dalam misi 3MWP, Wasis, Waras, Warek, Mapan, dan Papan urusan perkooperasian dan UKM masuk dalam misi yang ketiga, Warek yakni mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota Oleh karena itu, peringatan hari kooperasi yang diperingati setiap tanggal 12 Juli dapat menjadi momentum untuk memantapkan gerakan ekonomi di kota Surakarta dan sekitarnya Terkait hal tersebut, dalam memperingati hari kooperasi yang ke-71 tahun 2018 Pemerintah kota Surakarta menyelenggarakan paradok gunungan kooperasi yang diikuti oleh beberapa kooperasi agar kooperasi di kota Surakarta semakin dikenal di tengah masyarakat dan menjadi sokong guru perekonomian kota Surakarta Perjalanan 29 gunungan dari beberapa kooperasi yang ada di kota Surakarta telah sampai di Beteng Vastenburg Acara peringatan hari kooperasi Indonesia yang ke-71 ini dihadiri oleh wali kota dan wakil wali kota Surakarta Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Surakarta serta jajaran organisasi perangkat daerah kota Surakarta Terima kasih Fitra TNTV masih di program TA Enterprise dan tentunya dari kita berangkat tadi di Balai Kota Surakarta di belakang saya tempatnya di sekitar dari Beteng Vastenburg Solo masyarakat dan juga para peserta kira gunungan ini sudah pada berkumpul di depan dari benteng yang salah satunya menjadi ikon di kota Solo ini untuk menanti diperebutkannya gunungan yang terdiri dari beberapa susunan ada dari produk-produk UKM, produk-produk dari fashion bahkan ada juga produk-produk pakaian-pakaian tradisional yang sudah dipersiapkan oleh beberapa kooperasi untuk masyarakat yang hadir dan Mitra TNTV tidak hanya itu saja namun juga di belakang saya sudah hadir beberapa tamu-tamu penting seperti Bapak Wali Kota Surakarta yaitu Bapak F.X Hadirudiatmo kemudian juga Bapak Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dan beberapa jajaran For Kepimda ataupun Pemkot Surakarta sudah hadir di depan dari panggung utama panggung kehormatan di hari kooperasi yang ke-71 ini bakalan seperti apa acaranya yang seru kali ini di hari Minggu ini Mitra TNTV jangan kemana-mana perjalanan kita dan liputan kita di hari kooperasi yang ke-71 di kota Solo sesampainya di Benteng Vestenberg para peserta parade gunungan dan tamu undangan yang hadir dihibur penampilan reok singol rodol persembahan dari Kosti Solo turut mewarnai dan meramaikan acara tersebut bukan hanya gunungan dan perform reok saja namun dalam acara tersebut juga adanya pembagian sembako sebanyak 500 paket kepada masyarakat kota Surakarta ketua panitia peringatan hari kooperasi ke-71 tahun 2018 ini mengatakan tujuan utama peringatan hari kooperasi adalah memperbaiki citra kooperasi untuk menunjang ekonomi guna mesejahterakan rakyat Indonesia khususnya di daerah kota, Surakarta dan di daerah lain pada umumnya sehingga gerakan-gerakan seperti ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia guna memujudkan keadilan sosial yang merata peringatan hari kooperasi yang diperingati setiap tanggal 12 Juli dapat menjadi momentum untuk memantarkan gerakan ekonomi di kota Surakarta dan sekitarnya sehingga kooperasi dapat memasakkan dan menjadi gerakan ekonomi kerayatan yang mandiri dan mampu tumbuh secara adil dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan yang kedua tujuan yang ingin dicapai daripada peringatan hari kooperasi ini adalah memperbaiki cipta kooperasi di masyarakat agar dapat tumbuh menjadi badan usaha yang mampu membangun dan mengembangkan potensi dan kerjahteraan ekonomi kota kooperasi pada khususnya dan masyarakat di kota pada umumnya nyongselu bapak ibu sekalian di kota Surakarta ini gerakan kooperasi luar biasa kebijakan-kebijakan daripada bapak wanita kota kooperasi-kooperasi yang ditumbuhkan atau yang diprakoperasi-kooperasi di tingkat RT, tingkat RW, bahkan tingkat kota nyongselu semuanya ada subsidi dana pembinaan daripada kooperasi atau daripada penda yang telah dilakukan ini dalam tujuan apa bapak ibu semuanya dalam tujuan adalah menggerakkan roda daripada kooperasi itu sendiri dan dalam rantai apa, memberikan image di masyarakat bahwa kooperasi itu tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam saja namun di bidang usaha-usaha yang lain sehingga akan bisa menggerakkan ekonomi secara umum khusus ada di kota Surakarta dan nasional pada umumnya dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah di era Emma Rahmawati, MHU menyampaikan gerakan kooperasi sudah harus memulai dengan digitalisasi kooperasi agar kaum muda juga tertarik akan kooperasi sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat menunjukkan keadilan sosial yang merata hal tersebut sesuai dengan tema yang diangkat pada peringatan Hari Kooperasi tahun 2018 ini yakni penguatan kooperasi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional saya pikir ini hari kooperasi dengan cara seperti ini ini bagian dari salah satu untuk bagaimana kita mensosialisikan kembali tentang gerakan kooperasi supaya kaum muda juga mulai tertarik nah bagaimana kaum muda juga agar tertarik kooperasi yang kedua subtemanya adalah digitalisasi kooperasi jadi bagaimana gerakan kooperasi sekarang harus mulai memulai dengan digitalisasi kooperasi yang berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman gerakan kooperasi yang pertama mari kita kembalikan nilai-nilai prinsip-prinsip dan jati diri kooperasi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 saya mohon ayat 3 saya mohon itu menjadi dasar kita semua supaya kita tidak menyimpang dari gerakan kooperasi yang awal saya mohon terutama kooperasi-kooperasi yang sektor usahanya bukan di sektor real pertama adalah prinsip tentang demokratisasi Bapak Ibu sekalian kemarin di Jambore Kooperasi Provinsi banyak sekali yang tidak paham ketika kita lakukan lomba simulasi RAT banyak yang tidak paham bagaimana melaksanakan RAT dengan benar padahal ini di dalam prinsip kooperasi ini menjadi prinsip yang pertama oleh karena itu saya berharap teman-teman gerakan kooperasi mempelajari kembali bagaimana RAT itu karena RAT itu adalah puncak tertinggi dari kekuasaan anggota jangan sampai ada yang mengatakan yang penting nanti hanya formalitas saja jadi RAT itu bukan formalitas yang kedua adalah pendidikan perkooperasian kalau saya melihat di Jawa Tengah hampir banyak sekali kooperasi yang tidak melakukan pendidikan perkooperasian baik pada pengurusnya, pengelola, pengawas maupun anggota saya mohon pendidikan perkooperasian kepada anggota dan kepada pengurus, pengelola dan pengawas harus dilakukan di Indonesia kooperasi mendapatkan ruang yang istimewa hal tersebut disebutkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sistem ekonomi di Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi di mana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai kooperasi acara ini dipersembahkan oleh